Intro Halo, di video kali ini kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan listrik statis Jadi diketahui sebuah ikan pari elektrik Yang ditanyakan, ikan pari elektrik itu mampu mengendalikan titik-titik yang ada pada tubuhnya Jadi untuk pertanyaannya ini adalah mengisi bagian yang kosong dari soal Oke kita coba jawab Jadi pertama kita harus tahu dulu bahwa ikan pari Jadi ikan pari elektrik berdasarkan namanya ini sudah dapat kita ketahui bahwa dia dapat menghasilkan arus listrik yaitu elektrik Tapi tegangan yang dihasilkan dari ikan pari ini itu dapat diatur oleh tubuhnya Jadi paling besar yang diketahui aliran listriknya ini bisa sampai tegangan 220 volt Jadi tegangan 220 volt ini mirip dengan tegangan pada rumah kita Jadi listrik di Indonesia itu 220 volt Jadi pada ikan pari listrik itu bagian sisi kepalanya yang menghasilkan listrik Jadi pada bagian sisi kepalanya itu akan memiliki perbedaan muatan antara positif negatif Dan dia dapat mengontrol tegangan listrik yang diperlukan untuk dialirkan ke lingkungan sekitar tubuhnya Jadi jawabannya adalah ikan pari mampu mengendalikan tegangan listrik Terima kasih telah menonton!